Pemerintah siap menyambut pemerintahan berbasis digital dengan aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Aplikasi umum tersebut ialah Sistem Informasi, Garsipan Dinamis Terintegrasi atau Serikandi, dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor. Selasa pagi, Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meresmikan peluncuran aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Serikandi, serta peresmian Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor. Aplikasi umum SPBE merupakan Sistem Pengarsipan Digital dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, mempercepat pemberian izin, dan mempermudah pelayanan masyarakat. Saya bisa mendeteksi dari handphone ini, staff saya besok libur panjang ini, dia ada di mana? Di kota mana atau di rumah saja? Atau sedang makan di mana? Makanya ini bagian daripada reformasi birokrasi, visi-visi Pak Jokowi, kalau kuncinya mempercepat pemberian izin, dan mempercepat melayani masyarakat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengapresiasi peluncuran aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mahfud menilai, Sistem ini dapat mencegah potensi penyimpangan aparatur negara seperti peluang terjadinya korupsi. Kalau Anda sekarang pakai misalnya perizinan atau pelaporan tentang satu kasus, kan bisa langsung lapor, itu otomatis petugasnya harus merespon. Kalau tidak merespon juga akan mengganggu mekanisme digital yang lain. Kalau ada laporan, respon sehingga. Kalau dulu kan Anda harus ketemu saya, ketemu saya dipungut uang lagi. Di kemeja sana? Sana dipungut uang lagi, sana dipungut uang lagi. Ini enggak, pelayanan harus cepat seperti itu. Penerapan Sistem SPBE diharapkan dapat menghemat penggunaan anggaran dalam belanja teknologi informasi. Nantinya seluruh Sistem E-Government yang dimiliki pemerintah bakal berpusat di Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga dapat dimonitor secara utuh. Sebastian Dimas, Jawa POS TV Terima kasih.